Intro DPRD Kota Bontang, Kamis pagi 15 September 2016 menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan 4 rancangan peraturan daerah atau RAPERDA menjadi PERDA diantaranya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Rancangan Peraturan Daerah Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Rapat paripurna diselenggarakan di ruang rapat utama DPRD dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota Bontang, Wakil Wali Kota Bontang serta jajaran eksekutif pemerintah Kota Bontang Dalam pidatonya, Wali Kota Bontang Neni Murneni menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Bontang yang telah mengambil keputusan terhadap 4 rancangan peraturan daerah untuk disahkan menjadi peraturan daerah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Yang keempat, Rancangan Peraturan Daerah Bontang Rancangan Pembangunan Jangka Menang Daerah Tahun 2016-2021 Dengan disahkan yang patra perda tersebut diharapkan bisa berpihak kepada masyarakat mengingat Kota Bontang saat ini terus mengalami perkembangan di semua sektor Demikian, Ekspos Kaltim melaporkan Terima kasih